Gue disini perannya mantan pacarnya Lisa, tapi ceritanya seperti apa nanti nonton aja, karena masih surprise. Karena kesulitan gak meranin itu mantan pacar? Ya, ya pasti ini series pertama bersama Mas Rudy, jadi excited banget dan benar-benar, saya merasa shootingnya itu benar-benar total banget, totalitas banget. Jadi ceritanya juga seru banget sih, jadi banyak surprise-surprise, bikin emosi, bikin ini nonton bakal enak, marah, sedih, itu kayaknya emosi cek balik sih disini. Perdimbangannya apa lu nambil ini series ini? Ah, tangguh kan gak banyak nih. Iya, karena dari segi ceritanya yang bagus, terus directornya juga pasti di sini pengen banget ngerasaan gimana sih, secara daripada sama saudara-saudara yang memang selalu pentok di Indonesia, lebih ke itu dan karakternya nantang ada segi pokoknya. Gak terlalu banyak, tapi penting buat jalanan cerita. Nanti nonton aja di video ini. Oke, ini pendijo agak menjang sedikit. Kayaknya sekarang apa kabar sih pendijo ini? Kok kayaknya belum bapak nampilan terus kayak ke bapak-bapakan banget sekarang gitu. Udah emang udah jadi bapak? Iya, gimana? Maksudnya lebih ke bapak-bapakan. Perannya tuh lagi seneng-senengnya gitu. Gimana emang baru 2 tahun terakhir, emang akhirnya dikarenain anak-anak sama Tuhan. Jadi emang lagi banyak spend waktu sama Bibi juga. Dan emang sengaja berubah penampilan sih dari dulu ya. Dari dulu yang berubah penampilan terus dan lagi coba panjangin. Jadi biar karakternya bisa beda dari yang biasanya sih. Tapi pengen Bibi juga emang kayak gue sekarang udah dewasa, udah bapak-bapak gitu. Ambil peran-peran kayak gitu gak sih? Enggak juga sih. Peran apa aja sih, peran apa aja sih. Yang juga tergantung kebutuhan ceritanya. Kalau masih masuk ya, ambil. Kalau tadi buat anak SMP kan udah gak masuk. Iya kan, lebih cenderung gitu ya. Berarti sekarang emang tetep gak pikir ya? Apa aja? Apa aja diambil sih, yang penting emang karakternya bagus dan peran yang menantang yang baru. Tapi itu vakum atau kalau udah sempet vakum? Enggak juga sih. Enggak juga. Kemarin paling baru lahir aja waktu beberapa saat, terus dia berhasil dengan. Nah, punya anak baru 2 tahun, kan anak juga lagi butuh-butuh concern ya. Lebih beri perhatian dengan kamu. Kamu sendiri itu meluangkan waktu banget gak sih? Ada meet time buat anakku, gue pengen mat, anak gue tumbuh besar gitu. Pasti sih. Jadi waktu di luar syutingnya semua full dihabisin sama anak gitu. Cuman pas kayak gini-gini ya, sekarang. Keluar, kipet, keluar syuting langsung pengen cepet-cepet pulang terus ke mana-mana. Paling gitu video aja sih. Berarti gak ada sama istri sama anak juga? Ada gak sih meet time sendiri? Di luar ini? Khusus waktu gue pengennya ini gitu? Enggak terlalu sih. Karena kan emang ya kalau main syutingnya dihabisin sama mereka juga. Iya. Terus ngapain aja di luar syuting? Kalau saat break syuting ngapain aja lo? Di syuting ya itu. Sekarang-ngapusin waktu sama anak-anak ya. Karena gak ada banget. Sekarang kita belajar ini, belajar itu. Jadi, kita mati aja buat spending waktu semuanya lagi. Di luar syutingnya sekarang? Iya. Dua tahun ujian-usiannya. Siapa sih anaknya? Nama anaknya? Eh, nama anaknya? Per satu ya? Per satu. Siapa belakangnya? Steven Jepang. Steven Jepang. Oke, oke. Oke, oke. Jadi, nanti aja. Makasih. Orang Jepang. Orang Jepang. Orang Jepang